Sanksi peringatan keras dijatuhkan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepada Ketua KPU dan 6 anggotanya karena menerima pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. TKN Prabowo Gibran menyebut putusan ini tidak akan mempengaruhi pencalonan paslon di Pilpres 2024. Benarkah seperti itu? Kita akan bahas soal putusan DKPP dan dampaknya bagi pencalonan Prabowo Gibran bersama sejumlah narasumber. Ada Ketua DKPP Republik Indonesia periode 2020-2022 Muhammad lalu Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gejah Mada Zainal Arifin Muhtar serta pengawat politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana dan nanti juga akan bergabung rencananya akan hadir Pakar Hukum Tata Negara yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Prof. Yusril Izzamah. Saya sapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Muhammad dulu sebagai orang yang pernah berada di internal DKPP dan menangani masalah-masalah kepemiluan termasuk masalah yang dikeluarkan dari penyelenggara pemilu. Pak Muhammad, berdasarkan pengalaman Anda di DKPP, apa saja sebenarnya kualifikasi kesalahan yang dilakukan jika sanksi peringatan keras ini dijatuhkan? Jadi di DKPP itu paling tidak ada dua aras pelanggaran kode etik yang biasanya dinilai dan diberikan kepada para penyelenggara. Pertama adalah pelanggaran terkait dengan tata kelola atau profesionalisme. Yang kedua adalah pelanggaran terkait dengan nilai-nilai integritas atau kode etik. Nah, kalau misalnya pelanggaran ini dinilai oleh DKPP sebagai sesuatu yang masuk kategori berat, memang sanksinya seperti yang kemarin kita lihat itu. Peringatan keras terakhir. Ya, itu sebenarnya kalau kita sebut satu didi di bawah pemberhentian itu. Kalau di DKPP kalau sudah ditulis seperti itu, diputuskan seperti itu, amaran putusannya itu peringatan keras terakhir. Itu memang serius berarti, pelanggaran etiknya serius ya. Dan itu kita lihat bisa berdampak terhadap tahapan atau proses-proses pemilu. Nah, ada pengaruhnya terhadap tahapan dan proses pemilu. Tapi apakah juga ada dampaknya kepada pencalonan Prabowo Gibran, Pak Mohamad, kalau melihat kondisi seperti ini? Iya, sepanjang tidak bunyi memang tidak ada. Saya sih berharap ya, DKPP itu bisa progresif lah keputusannya. Seperti di era Prof. Jimny dan di era Mohamad. Kalau di era Pak Jimny itu, putusan itu di DKPP seperti ini. Anda melanggar kode etik, dan Anda dibikta untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan Anda yang menyebabkan Anda di jatuh sanksi etik. Ini kan enggak ya. Ini DKPP hanya mengatakan Anda melanggar kode etik dengan derajat tinggi. Yaitu adalah peringatan keras terakhir. Tidak ada perintah dari DKPP untuk KPU melakukan koreksi terhadap apa yang menjadi sebabnya dia dilakukan atau diberikan sanksi. Nah, di era Pak Jimny dan di era Mohamad itu ada. Seperti kita memberhentikan satu anggota KPU itu karena setelah kita beri sanksi, lalu kita jelaskan kenapa dia diberi sanksi. Itu, Mas. Baik. Berarti memang tidak ada dampak apapun sepertinya untuk pencalonan Prabowo Gibran yang sebentar lagi juga akan dipilih oleh rakyat sebagai calon presiden dan calon lukia presiden. Saya akan ke Bung Zainal Arifin Muhtar, Mas Uceng dulu. Mas Uceng, kalau memang sekarang ini putusannya seperti kata Pak Muhammad tadi, tidak ada perintah dari DKPP untuk mengoreksi putusan KPU sebelumnya yang mengesahkan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawa pres. Apa yang Anda lihat secara hukum dampak terhadap pencalonan Prabowo Gibran kalau memang tidak ada impact secara khusus? Saya kira begini ya, kita tidak bisa bicarakan bahwa spesifik ini harus ada kaitannya dengan Gibran atau tidak. Oke. Tetapi kalau kita lihat konteks putusan itu, ada beberapa pertanyaan mendasar yang barangkali nanti kalau ditelisik lebih jauh apakah memang ada hubungannya dengan Gibran atau tidak. Yang pertama adalah, ya saya tidak tahu kenapa DKPP melakukan hal yang seperti ini. Mungkin bisa diklarifikasi ke Pak Muhammad juga yang punya pengalaman. Tetapi saya kira ini kalau, coba Anda lihat Hashim Azari ini dijatuhin putusan sudah kali ketiga dan putusan kata-kata putusan terakhir itu juga ada dalam putusan sebelumnya. Oke. Jadi pertanyaannya itu mana yang terakhir? Kan tiga kali tuh, pertama kali ketika seingat saya, kalau saya keliru mohon diingatkan, seingat saya dalam kasus putusan dengan Dewi Emas ya, yang perempuan itu, itu putusannya juga adalah peringatan keras terakhir. Wanita Emas ya. Wanita Emas, peringatan keras terakhir. Di situ putusannya seingat saya begitu. Di putusan berikutnya yang soal mengabaikan keterwakilan perempuan, itu putusan peringatan keras. Kali ini dapat peringatan keras terakhir lagi. Di sini sebenarnya makna peringatan keras terakhir itu apa? Oke. Karena kita nggak paham nih makna itu sebenarnya apa. Jadi saya kira ini satu peringatan keras buat KPU, ini kayaknya ketua KPU yang paling rajin melanggar etik sebenarnya. Nah, apakah kemudian ada korelasinya dengan Gibran atau tidak, kita nggak tahu. Mungkin nanti post-faktum. Kalau kemudian nanti misalnya Gibran menang, lalu kemudian ada jabatan yang diberikan atau apa dan sebagainya, nah mungkin barangkali kita bisa simpulkan, oh dulu itu memang ada keterkaitan atau tidak. Itu soal lain. Tapi yang kedua harus diingat begini, putusan ini memang tidak menyebut apa-apa. Bahkan putusan ini kayaknya agak aneh. Kalau dibaca dengan detail ada tidak sinkron antara logika dengan kesimpulan sebenarnya. Karena logikanya mengatakan bahwa kelakuan KPU untuk mengesahkan Gibran tidak keliru. Nggak ada sama sekali dia mengatakan mengesahkan Gibran itu adalah tindakan keliru. Yang kelirunya itu adalah karena tidak mengaturnya, tidak membuat peraturan PKPU. Mengubah PKPU untuk melakukan itu. Jadi kan ini terkenal sesingkron, tidak sinkron nih. Logikanya mengatakan tidak ada masalah dengan mengesahkan Gibran, tapi masalahnya adalah kenapa tidak bikin peraturan PKPU. Nah, kita secara logis ini agak bingung nih. Makanya saya sendiri harusnya di KPU menjelaskan apa sih maksud putusannya. Kalau saya misalnya lebih baik dia langsung bilang untuk mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan pencalonan Gibran misalnya. Itu jauh lebih clear. Kemudian bahasanya seakan-akan ya, tapi kemudian menghukum. Nah, yang ketiga kalau kita catat bahwa apakah ini ada keterkaitan dengan Gibran, memang nggak ada. Putusan tidak mengatakan itu, bunyi peraturan tidak mengatakan itu apa-apa. Ya kan? Satu-satunya yang mungkin yang kita baca dari putusan ini ya, KPU tidak berimbang. KPU melakukan pelanggaran etik. KPU seakan-akan memberikan kemudahan untuk yang lain dan kesulitan untuk yang lain. Misalnya kalau kita bandingkan bagaimana cara KPU memberlakukan 30% perempuan yang tidak mau dia adopsi dengan putusan yang ini, yang tiba-tiba kemudian dia adopsi dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, saya kira di titik itu, jadi kalau dikatakan apakah ada pencalonan, itu perdebatannya memang bisa panjang. Nggak ada di dalam putusan, tidak ada dalam aturan hukum apakah itu bisa berimplikasi ke pencalonan dan lain-lain sebagainya. Oke, kalau Mas Uceng saja bingung sebagai pakar hukum Tentu Negara, apalagi masyarakat gitu kira-kira dengan putusan di KPP ini. Tapi begini, kalau saya baca dan boleh sedikit menyimpulkan, nanti koreksi kalau saya salah. Saya akan ke analisis politik dari UI, Mas Aditya Perdana. Mas Aditya, bahwa kalau kita lihat nih ya, rentetan masalah pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cowok pres ini, mulai dari putusan MK nomor 90, lalu ada kembali dilaporkan begitu, hakim MK dan melanggar kode etik di MK-MK diseputuskan, lalu sekarang juga di KPP begitu penyelenggar pemilunya. Ada dua proses etik ya di MK dan juga di DKPP, di MK-MK dan DKPP. Ini rentetan yang cukup panjang. Nah, kalau kira-kira Anda melihat apakah, kalau saya boleh menyimpulkan, ini hanya sekedar untuk membentuk opini publik saja, supaya publik ini melihat, oh ini ada masalah dalam pencalonan cawa pres nomor 02 begitu, atau seperti apa menurut Anda? Saya pikir ini bukan dengan pengeringan opini ya, tapi kan memang faktanya adalah satu, ada usaha untuk kemudian membuat sebuah setting. Terus saya membuat setting, setting bahwa pencalonan bisa dilakukan, cuma kemudian kondisi yang dinamikanya yang memang tensnya sangat tinggi ya, dinamika politiknya tinggi, dan kemudian dalam bahasa yang apa namanya, nge-pop sekarang yang tabrak sana-tabrak sini gitu loh. Jadi, ini yang kemudian terjadi ya. Padahal dalam kondisi normal yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Uceng dan juga Pak Muhammad, itu sangat jelas gitu ya, bahwa itu bukan hal yang bisa dilakukan dalam kondisi normal. Jika dalam kondisi yang seperti itu, maka kemudian ada etika-etika yang kemudian dilanggar dan kemudian dijadikan bahwa proses ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan gitu ya. Jadi, implikasinya betul bahwa ini akan dalam konteks politik ya, orang akan bertanya bahwa proses pemilu kita ya memang akan ada punya masalah karena prosesnya juga tidak ideal gitu ya, tidak seharusnya dilakukan. Oke, jadi kalau melihat pernyataannya Mas Adit juga, saya teringat dari beberapa waktu belakang ini, Bapak Hari Terakhir ini ada beberapa sifitas akademika kampus, termasuk kampusnya Mas Adit juga ya dari UI, ini mengajukan petisi begitu kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi soal netralitas dan etika. Nah, ini kalau kita bicara etika juga, apakah ada keterkaitannya juga dengan kekhawatiran publik bahwa nanti putusan DKPP ini bisa dinilai berpengaruh terhadap elektoral, efek elektoral khusus terhadap Prabowo Gibran kira-kira? Kalau efek terhadap elektoral, saya merasa tidak punya ini ya, apa namanya, karena gini, saya beberapa kali juga sudah ditanyakan oleh teman-teman wartawan karena sampai hari ini, kelihatannya ya, ini saya juga tidak punya ada angka yang pasti ya, karena tapi ada saya punya referensi yang sifatnya juga agak mikro gitu ya. Kelihatannya sudah kemantapan pilihan itu sudah ada Mas, di atas 60 persen gitu ya. Sehingga kemudian ketika misalkan sisa waktu yang ada ini, itu paling buat pemilih yang masih ragu dan belum menentukan pilihannya gitu ya. Jadi itu pun tidak banyak gitu ya. Dan artinya isu yang sedang diberkembang hari ini, termasuk yang kita bicarakan hari ini, itu kelihatannya tidak begitu punya pengaruh ya. Meskipun, tapi yang perlu di-highlight adalah bahwa kita punya kekhawatiran yang sangat serius terhadap proses pemilu, ya bahwa ini ada penjalan gunaan, penyelewengan, kewenangan, dan persoalan etik ya. Kemudian ini menjadi konsen bersama, agar kemudian ini menjadi sebuah catatan yang sangat serius gitu ya, bahwa ini ya harus disikapi gitu ya. Dan saya pikir wajar banyak sifitas akademi ya juga merasa sangat khawatir terhadap proses pemilu kita. Oke, ya memang belakangan ini isu netralitas, lalu etika, jadi konsen khusus publik gitu, karena mereka khawatir termasuk mungkin juga kita semua khawatir bahwa penyelenggaraan pemilu ini tidak bisa berjalan dengan demokratis begitu, karena ada beberapa yang ditabrak, kalau yang dibilang oleh Mas Uceng tadi dan juga Mas Adit tadi ya. Nah ini nanti akan saya tanyakan juga setelah jeda ke Pak Muhammad, ini soal putusan kembali ke Pak Muhammad yang kemarin diputuskan oleh DKPP, ini putusannya itu dinilai telat begitu untuk menjatuhkan putusan ini, karena pemilu juga kan sudah tinggal menghitung hari, kira-kira seperti itu. Nah menurut Anda kenapa DKPP ini lama sekali menjatuhkan putusan, apakah ada arah khusus begitu dari putusan ini, saya akan tanyakan itu kepada Pak Muhammad, tapi setelah jeda di Sampai Indonesia pagi tetaplah bersama kami. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Pak Muhammad, sebagai orang yang pernah berada di internal DKPP. Nah kalau putusan kemarin terhadap KPU, Pak Muhammad, DKPP dinilai telat menjatuhkan putusan, karena pemilunya tinggal hitungan hari, nanti minggu depan kita udah mau mencoblos gitu capres-cawapres. Nah menurut Anda, kalau dalam situasi seperti ini, kenapa DKPP bisa lama memberikan putusan? Arah putusannya ini kemana kalau Anda lihat? Jadi begini, DKPP itu terikat dengan yang namanya peraturan DKPP nomor 4 ya, kalau tidak terlalu tentang pedoman beracara. Jadi ada batas waktu memang, maksimal 30 hari. Tapi kebiasaan kami di era kami, itu kalau ada isu-isu yang menyitap perhatian publik, itu kita prioritaskan. Jadi tidak sampai sesuai dengan batas maksimal dari pengambilan keputusan. Kita prioritaskan. Ya sebagai upaya kita untuk merespon apa yang menjadi peresahan publik. Jadi memang DKPP itu tidak serta-merta juga, menerima atau memutuskan, selain harus melakukan verifikasi, memberi salat bukti, melakukan persidangan, dan kemudian melakukan pleno untuk penentuan keputusan. Jadi ada batasan waktu, Mas, untuk menetapkan sebuah aduan etik. Oke, baik. Saya ke Mas Uceng lagi. Mas Uceng, kalau memang tidak ada dampak khusus begitu untuk pencalonan cawapres-cawapres, utama dalam hal ini ya, karena yang dipermasalahkan adalah putusan KPU untuk mengesahkan Ibrahim Raka Bumingra sebagai cawapres. Nah, kalau memang tidak ada secara khusus impact-nya dari putusan DKPP dan juga ke KPU karena tidak ada perintah itu tadi atau koreksi, adakah kanal lain begitu yang bisa ditempuh, misalnya gitu ya dari civil society, jika memang pelanggarannya ini dinilai bisa merugikan pihak lain gitu, seperti menggugat ke PT UN misalnya? Saya kira tidak ada efek sama sekali ya, kalau memang tergantung tujuannya mau apa. Kalau tujuannya hanya untuk menggambarkan bahwa ada peranehan dari putusan DKPP, itu satu soal. Iya kan? Bisa dibawa. Tapi kalau untuk mengatakan bisa berefek ke Gibran dan sebagainya, sudah tidak mungkin. Sudah sulit. Ini putusan, ini pemilu tinggal beberapa hari, sudah tidak mungkin mengganti surat suara dan lain sebagainya. Saya kira ada kekacauan kalau kemudian dipaksakan, diarahkan ke pencalonan Gibran, karena itu malah bisa berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu. Tetapi saya kira yang paling penting adalah kita berikan catatan, betapa seorang KPU kali ini, saya kira jilid KPU ini adalah KPU yang paling buruk ya, rajin melakukan pelanggaran etik, dan kelihatan tidak membela publik, tidak membela perempuan, tidak membela gerakan anti korupsi, tapi memilih lebih membela perse politik dan kepentingannya. Dan itu terjadi berulang-ulang. Ini bukan sekali-sekali atau dua kali, terjadi berulang-ulang. Nah ini yang saya ingin bilang bahwa dihadapkan dengan penyelenggaraan pemilu yang buruk seperti ini, pertaruhannya tentu saja adalah pemilunya sendiri. Itu yang paling dikhawatirkan. Jadi makanya saya kira kekuatan pengawasan teman-teman harus dinaikkan. Yang kedua adalah, kalau berkaitan dengan apakah ini memang berkaitan dengan Gibran atau tidak, saya kira-kirakan pemilih untuk memilai. Kalau memang dipikir pemilih ini ada kaitan dengan Gibran, ya jalannya sederhana. Jangan kemudian lakukan pilihan itu di kot bilik suara. Karena yang namanya pemilu itu adalah cara untuk melakukan penghukuman, kan? Kalau memang dianggap bermasalah. Tapi kalau dianggap tidak bermasalah, ya silahkan gitu. Itu adalah pilihan-pilihan personal yang sangat mungkin sepanjang punya keyakinan adalah apakah buruknya KPU ini memang punya keterkaitan atau tidak. Tapi lagi-lagi kalau dipaksakan bahwa ini memang punya ada keterkaitan, saya kira tidak ada konsep hukum atau ketentuan hukum, peraturan maupun keputusan yang bisa dipakai mengatakan punya keterkaitan. Ya, saya juga sepakat kalau memang dipaksakan nantinya malah pemilunya akan... Persis, persis. Apa, chaos begitu ya. Ada gangguan dikhawatirkan juga malah ya apa, kualitas demokrasinya juga nanti pada saat pemilu yang kacau dipaksakan akhirnya tidak berjalan dengan baik. Saya akan ke Mas Aditya lagi. Mas Aditya, kalau tadi kata Mas Uceng, KPU ini sebagai penyelenggara pemilu adalah... Yang KPU sekarang ya sebagai penyelenggara pemilu adalah penyelenggara pemilu yang paling banyak melakukan pelanggaran etika begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya publik melihat juga punya pandangan seperti ini gitu kira-kira, apakah juga ini berpengaruh terhadap apa ya, apatisme publik terhadap politik termasuk untuk berangkat memilih dalam pemilu 2024 nanti, apakah punya dampak seperti itu dan apa yang harus disikapi publik soal integritas KPU yang saat ini diragukan. Ya, memang terkait dengan kinerja penyelenggara pemiliu ya termasuk juga pengawas memang publik akan bertanya soal itu ya. Tetapi memang dalam kondisi elektoral yang sudah semakin mendekat gitu ya, yang menjadi fokus perhatian itu bukan di penyelenggara dan juga pengawas pemilunya gitu ya, tetapi malah di paslonnya gitu ya. Tapi kita akan bisa punya agenda untuk kemudian menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada publik bahwa dalam konteks usaha kita untuk menciptakan pemilu yang baik, berintegritas dan adil dan sebagainya, itu juga penting memberi perhatian kepada proses yang dilakukan oleh jelenggara dan juga pengawasan pemilunya. Karena yang paling penting itu nanti ketika hari H, di apa namanya, hari di TPS itu kita lakukan, harus ada begitu banyak ngata untuk memantau proses penghitungan suara dan itu saat-saat yang kritis menurut saya. Dan di situ juga kemudian ada kemungkinan-kemungkinan dan apa namanya, maling-maling suara yang akan dilakukan tidak akan tidak sepatutnya gitu ya. Jadi kita berharap penuh bahwa ketika misalkan kita paham bahwa panitia penyelenggara pemilunya itu punya banyak masalah gitu ya, pengawasan pemilunya juga punya banyak masalah. Nah sekarang kita rame-rame untuk mau mendorong mas, bahwa apa namanya, kita bisa memperhatikan yang paling real dan paling konkret itu adalah di TPS gitu ya. Terutama ketika proses penghitungan suaranya itu. Baik, ya jangan sampai juga nanti pada saat tanggal 14 Februari, dari apa namanya, peristiwa-peristiwa seperti ini yang diragukan oleh publik, akhirnya ya publik kapatis dan akhirnya tidak datang ke TPS, golput gitu, itu kan juga sangat tidak sehat untuk demokrasi dan akhirnya mendegredasi sistem demokrasi kita di Indonesia. Nah saya ke Pak Muhammad Kembali, Pak kalau lihat kondisi sekarang ini, kata Mas Uceng tadi KPU ini banyak sekali melakukan pelanggaran etik sebenarnya gitu loh, bagaimana harusnya DKPP atau adakah keunangan juga dari DKPP untuk ya setidaknya membimbing dan menegur KPU juga, hei KPU ini sudah agak melenceng begitu, tolong tetap on the track dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggaran pemilu dan wasit dalam pemilu. Kira-kira ada kewenangan itu Pak Muhammad? Di era saya itu, kita mengembangkan namanya rapat tripartir secara berkala. Jadi kalau ada isu-isu, ada potensi masalah itu sudah kita ingatkan. Hei KPU, hei Bawaslu, ingat ada potensi masalah, lakukan dengan baik, perhatikan hukum, hukum pemilu, perhatikan kode etik. Itu tripartir sangat kita jadikan sebagai sebuah forum dalam rangka untuk mengingatkan teman-teman KPU dan Bawaslu. Itu berkala itu, itu kontinu kita lakukan. Kita lakukan di KPU, kemudian bulan depan kita lakukan di Bawaslu, bulan berikutnya kita lakukan di DKPP. Itu sebagai upaya pencegahan. Nah saya melihat sekarang ini ya apakah karena teman-teman sangat sibuk, itu tidak sempat lagi saya lihat ada upaya-upaya seperti itu. Nah tentu ini ya kita sangat sayangkan, saya sangat setuju bahwa seringnya penyelenggaran pemilu mendapatkan teguran dari DKPP, itu bisa menurunkan kepercayaan publik. Core bisnis penyelenggaran pemilu itu adalah merawat kepercayaan publik. Kalau ini bermasalah, kepercayaan pun bermasalah, orang menjadi tidak percaya. Mungkin sudah bagus, sudah diperbaiki kerja-kerja KPU, tapi karena orang sudah kadung ya, orang sudah terlanjur gak percaya dengan KPU Bawaslu. Maka akhirnya selalu dibawa curiga, ini yang kita khawatirkan. Yang dampaknya tadi saya setuju, orang skeptis, apatis, tidak peduli, tidak percaya, dan orang tidak ke TPS. Tapi jangan lupa juga, sebenarnya ada orang juga yang mengharapkan situasi itu. Supaya masyarakat apatis tidak ke TPS. Ya karena tujuan-tujuan politik terbentuk ya. Jadi memang sengaja dibuat apatis ini, dibuat tidak percaya KPU, supaya dia tidak ke TPS. Justru memanfaatkan situasi seperti itu. Tentu Anda bisa, Mas Adi lebih ahli di sini dalam menganalisis itu ya. Itu ada memang orang yang mengharapkan orang tidak ke TPS. Tujuannya saya kira untuk kepentingannya dia. Ini yang justru harus terus dijaga, jangan sampai tadi ya. Kembali lagi, masyarakat apatis dan tidak menyalurkan hak pilihnya, golput, partisipasi pemilih jadi turun. Ini juga tidak sehat untuk iklim demokrasi kita. Mas Uceng, kalau saya boleh tanya, Anda sebagai Pakar Hukum Tata Negara, bagaimana mendudukan putusan DKPP ini dalam konteks koridor hukum Tata Negara di Indonesia jadinya? Saya kira memang konsep DKPP itu kan sebenarnya adalah konsep pelanggaran etis ya. Jadi semacam pengadilan etis sebenarnya. Saya sih, ke depan sebenarnya konsep, kalau secara ke Tata Negaraannya, konsep DKPP ini harusnya memang diperbaiki juga. Jadi tidak untuk seluas seperti sekarang, semua jenis penyelenggara mulai dari atas sampai bawah, jadi dibawa ke DKPP, tapi mungkin dibuat secara lebih berjenjang. Supaya ada kemandirian juga di masing-masing kelembagaan. Tetapi kalau kita mau menempatkan putusan DKPP dalam konteks koridor hukum Tata Negaraan, saya kira harusnya putusan itu dimaknai sebagai putusan yang menyelesaikan konsep, konteks etisnya, jadi menyebutkan pelanggaran itu adalah pelanggaran etis. Tetapi kemudian, dia harus dibuka kesempatan untuk mempertimbangkan apakah pelanggaran etis itu harus direparasi, harus dikembalikan, atau istilahnya eksung atau eksnung kalau secara hukum itu. Jadi harusnya dikembalikan ke keadaan terus sebelum dilakukannya pelanggaran etis, ataukah sebenarnya pelanggaran etis itu berpengaruh terhadap keadaan atau berlaku ke depan saja eksnung. Itu dibuka kesempatan saja, jadi seorang pejabat DKPP itu bisa memilih apakah dia akan mengembalikan secara eksung ke belakang gitu. Jadi untuk mengatakan semua keputusan yang keluar secara pelanggaran etis ini juga harus dihilangkan pengaruhnya. Itu pilihan pertama, ataukah pilihan kedua ya dia bisa menyatakan secara eksnung. Untuk menyatakan secara ke depan, ini berlaku ke depan saja, tidak berlaku ke belakang. Saya kira kalau kita lihat konsep PT UN juga diberikan kesempatan terupa untuk memperlakukannya secara ke depan atau ke belakang. Dapat dibatalkan atau batal demi hukum, kira-kira itu silahkan. Dan ke depan harusnya dinyatakan saja. Bahwa dalam konteks putusan DKPP, dia harus mempertimbangkan kemungkinan ke belakang atau ke depan itu. Dan dia nyatakan dalam putusan, supaya kemudian tidak ada kebingungan. Apakah ini berimplikasi pada sesuatu pencalonan yang ada di belakang itu yang sudah pos faktum, yang sudah lewat, ataukah kemudian dia hanya berlaku ke depan saja. Mulai dari sekarang sampai ke depan, semacam catatan supaya tidak terjadi lagi kejadian perupa. Harusnya itu dipersimbangkan. Karena saya kira berbagai kasus itu beda-beda. Kirinya dan pikonya. Dan seorang pejabat DKPP karena dia adalah pengadilan etis, harusnya diberikan kesempatan untuk memutuskan itu. Memutuskan apakah memang ini implikasinya parah dan harusnya bisa ditarik ke belakang, atau ini memang hanya sekedar ditarik ke depan. Ya, dengan segala pertimbangan. Baik, terakhir saya ke Mas Aditya. Di tengah isu netralitas, isu etik, begitu etika, mulai dari sebelumnya ada di lembaga konstitusi, mahkamah konstitusi, hakimnya juga melanggar etik, begitu sekarang penyelenggara pemilunya juga diputuskan di KPP melanggar etik. Nah, di tengah situasi seperti ini, untuk tetap melihara kepercayaan publik dan juga optimisme publik terhadap pemilu begitu, agar juga mereka tidak apatis terhadap pemilu. Pesan-pesan Anda seperti apa untuk publik, Mas Aditya? Ya, saya pikir satu pesan yang perlu untuk kita bisa viralkan ke masyarakat, ya kita harus bisa datang ke TPS. Karena itu satu hal yang penting adalah bagaimana mengajak masyarakat tetap datang ke TPS, punya perhatian meskipun kita tahu begitu ada banyak masalah terkait dengan proses pelaksanaan pemilu, gitu ya. Tetapi kita harus juga punya meyakinkan bahwa untuk menghindari situasi yang jauh lebih, apa namanya, serius dan lebih dalam, gitu. Maka kita bisa mengajak sama-sama datang ke TPS, mencoblos, dan kemudian mengawasi proses penghitungan suaranya tersebut. Karena memang itu proses yang paling krusial ada di situ, di level TPS dan bertingkat di PPS, PPK, dan sebagainya, gitu ya. Karena di situ biasanya tradingnya, perdagangan-perdagangan suara yang biasanya kita dengar dan kita perhatikan, itu biasa terjadi. Pak Muhammad itu sering mendapat laporan terkait dengan hal-hal yang seperti itu juga, gitu ya. Dan itu sangat serius, Mas. Oke, jadi bukan hanya petugas penyelenggaran pemilu di lapangan atau juga saksi dari partai politik atau kandidat, yang kita sebagai pemilih juga sama-sama harus mengawasi, gitu ya. Kalau ada praktik-praktik yang curang di TPS, ya langsung saja diadukan, langsung saja diproses, dilaporkan ke Bawaslu. Ini juga sekaligus kita untuk, apa namanya, men-trigger kita juga untuk datang ke TPS, memilih, menyalurkan hak pilihnya terhadap calon yang pas menurut publik, begitu ya kira-kira. Jadi jangan sampai tidak menyalurkan hak suara, tetaplah berpartisipasi pada pemilu 2024, meskipun ada sekelumit masalah yang dihadapi seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Ketua DKPP Republik Indonesia 2020-2022 Muhammad, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Kejah Mada, Zainal Arifin Mukhtar, dan juga analis politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, sudah berbagi preferensi. Terima kasih, Mas. Perspektifnya di Masa Pak Indonesia pagi hari ini. Terima kasih, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.